Selamat datang di channel Disket, channel tutorial yang akan membahas dan diskusi tentang AutoCAD. Pembahasan kali ini yaitu tentang bagaimana caranya custom line number sesuai ketentuan atau standar yang dibutuhkan. Simak step by stepnya sebagai berikut. Jika kita akan membuat jalur pipa baru, maka kita akan membutuhkan line number. Namun standar plan 3D formatnya hanya seperti ini. Misalkan standar format akan saya custom menjadi seperti ini. Yang mana baris pertama yaitu line servicenya. Kedua nomor lainnya. Ketiga spek yang digunakan. Terakhir adalah size atau ukuran pipanya. Langsung aja masuk ke project setup. Expand bagian plan 3D drawing setting. Kemudian expand lagi pada plan 3D class definition. Lalu pilih P3D line group. Pada menu tag format, sudah ada default dari plan 3D. Teman-teman bisa modify ataupun membuat baru format line numbernya. Di sini saya coba untuk membuat format baru aja. Klik new. Berikan nama formatnya. Untuk jumlah supportnya adalah 4, sesuai dengan format standar berikut. Untuk baris pertama, klik icon ini. Pada P3D line group, pilih service. Kemudian ok. Sama halnya untuk urutan yang kedua, yaitu pilih number. Untuk baris ketiga, uncheck terlebih dahulu target obyeknya. Dan yang terakhir, pastikan target obyek sudah dicentang. Pada P3D line group, pilih nominal size. Jika sudah, klik ok. Selanjutnya pada properties, scroll ke paling bawah. Ganti utak formatnya ke format yang barusan dibuat. Kemudian ok. Kita coba untuk membuat line baru. Pada menu tab home, klik dan pilih route new line. Isikan fieldnya sesuai data-data yang dibutuhkan. Misalkan servicenya LO, numbernya 1001, speknya CS150, dan untuk size-nya, ketikan secara manual, misalkan 6 inci. Untuk field size dan spek yang dibawahnya, sesuaikan dengan yang data di atas. Atau khusus size-nya boleh berbeda, tergantung kebutuhan. Karena satu line number bisa 2 atau lebih size yang diperlukan. Tetapi main line-nya sesuai yang tertera pada line number. Jika sudah, klik assign, dan mulai untuk routing pipanya. Disini teman-teman juga bisa langsung untuk menentukan base point-nya menggunakan top, cop, ataupun bop-nya. Jika kita lihat di propertinya, maka line number-nya sudah sesuai. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini, dan selamat mencoba. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas, atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!